Langsung gerak cepat, PSSI segera naturalisasi keeper keturunan grade A, bikin rival Timnas Indonesia semakin panik. Ernando Ari sepertinya akan mendapatkan saingan baru yang darang dari Emil Audero. Pasalnya, ex-co PSSI menyebut bahwa Emil Audero akan segera menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menampilkan performa yang semakin baik di setiap laganya. Bahkan, peluang Asnawi DKK untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Fakta tentang kekuatan dan peluang Timnas Indonesia tersebut membuat beberapa pemain keturunan yang dulunya menolak bergabung, mulai berubah pikiran. Terlebih lagi, banyak pemain keturunan grade A yang juga sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebut saja Kevin Dix, Mace Hilgers, dan Tom Hay, yang akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Dan salah satu pemain grade A yang dulunya menolak namun sekarang ingin bergabung adalah Emil Audero. Emil Audero adalah keeper yang sudah kenyang pengalaman bermain di Serie A. Dia bahkan pernah mendapatkan gelar juara dengan Juventus dan Inter Milan. Emil Audero adalah pemain keturunan di mana sang ayah adalah orang Indonesia, sedangkan sang ibu adalah orang Italia. Romur tentang Emil Audero yang akan segera bergabung ke Timnas Indonesia diungapkan langsung oleh salah satu ex-co PSSI. Ex-co PSSI, Arya Sinulinga mengatakan bahwa sosok keeper grade A yang dulunya menolak, tapi sekarang sudah tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada keeper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, ungkap Arya Sinulinga. Jika Emil Audero bergabung dengan Timnas Indonesia, ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Pasalnya, Martin Paes akan mendapatkan kompetitor yang mumpuni. Namun negatifinya, peluang Hernando Ari untuk tampil di Timnas Indonesia akan semakin kecil. Pemain keturunan Indonesia yang memiliki garis besar berdarah Indonesia dari sang ayah, bahkan lahir di NTB. Diketahui, Emil Audero merupakan pemain yang berposisi sebagai keeper. Dirinya sangat cocok dijadikan sebagai pelapis Martin Paes. Bahkan keeper yang berkarir di Serie A Italia ini pernah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Eric Thohir pada bulan April. Yang dimana pada bulan tersebut, keduanya tengah membahas rencana naturalisasi Emil Audero untuk dijadikannya sebagai WNI. Karena kehadiran Emil Audero yang merupakan pemain berposisi sebagai keeper, sangat dibutuhkan juga di Timnas Indonesia. Apalagi dirinya memiliki pengalaman bermain yang sangat baik, yaitu di Liga Italia Serie A Club Pomo yang sudah dipastikan memiliki kualitas setara Martin Paes. Dengan merapatnya Emil Audero di dalam Timnas Indonesia, sangat dipastikan pelapis gawang Timnas Indonesia akan sangat aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi pada penjaga gawang di Timnas Indonesia. Karena bisa saja Martin Paes cedera, sehingga ada pelapis yang memiliki kualitas hebat seperti Emil Audero. Karena pernah dikabarkan bahwasannya Martin Paes mengalami cedera di pergelangan tangannya, dan hal itu membuat panik sekuat Timnas Indonesia. Karena akan sangat merugikan jika Timnas Indonesia tidak diperkokoh oleh Martin Paes dalam mistar gawang Timnas Indonesia. Karena Indonesia sangat membutuhkan penjaga gawang yang hebat seperti Martin Paes dan Emil Audero yang memiliki kualitas setara. Untuk itu, kehadiran Emil Audero di Timnas Indonesia akan sangat berperan penting. Dan pastinya, ia akan menjadi pelapis penjaga gawang dari Martin Paes. Dan untuk proses naturalisasi Emil Audero, bisa dibilang akan cepat. Karena ia memiliki garis keturunan Indonesia yang sangat jelas. Diketahui ia memiliki garis keturunan berasal dari Mataram Nusa Tenggara Barat. Karena ia memang asli Indonesia, sebenarnya diketahui lahirnya pun di NTB. Namun, berita yang beredar proses naturalisasi Emil Audero kepada Indonesia harus terganjal. Namun, ia terganjal bukan karena persyaratan dari FIFA. Akan tetapi, proses naturalisasinya terganjal. Karena izin restu dari orang tuanya lebih tepatnya dari sang ayah Emil Audero, yang tidak mengizinkan dirinya menjadi WNI. Kabar yang beredar ayah Emil Audero tak beri izin jika Emil Audero dinaturalisasikan dan memperkuat timnas Indonesia. Ayahnya lebih mendukung jika Emil Audero bermain di negara luar. Dan tidak disetujui jika Emil Audero perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shintayong, janji tim aswannya akan menghajar Bahrain di Laga Kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia sebelumnya hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2 dalam Laga Ketiga. Grup C kulifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, RIVA. Pada 10 Oktober 2024, hasil imbang lawan Bahrain ini terasa seperti kekalahan buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda sebenarnya masih unggul hingga menit ke-90 plus 6 dalam tambahan waktu 6 menit yang diberikan perangkat pertandingan. Namun, akhirnya timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain pada menit ke-90 plus 9. Oleh karena itu, hasil ini terasa seperti kekalahan buat timnas Indonesia, meski mereka mendapatkan hasil imbang. Pasalnya, Wasid Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan tak juga meniup luid, meski pertandingan sudah melewati menit ke-90 plus 6. Bahkan Shin Taeyong tak ragu menyebut timnas Indonesia dirampok dalam Laga melawan Bahrain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memang telah mengkritik kepemimpinan Wasid asal Oman tersebut. Setelah pertandingan bahkan sempat terjadi keributan karena para pemain hingga ofisial tim merah putih protes ke Wasid. Namun, akhirnya gol tetap disahkan dan pertandingan itu berakhir pada menit ke-100. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang melawan Bahrain, ini membuat tim merah putih tak puas. Oleh karena itu, Shin Taeyong bertekad membalaskan dendam saat menjamu Bahrain nantinya. Jay Idzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain pada leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada 25 Maret 2025, Shin berjanji akan membuat tim asuhannya menghajar Bahrain nantinya. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang. Dan mereka akan dihajar juga. Ujar Shin Taeyong kepada awak media termasuk bolasporta.com di Garuda Store Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis. 11-7 Oktober 2024 Tentu saja kepercayaan diri Shin Taeyong ini karena ia percaya dengan kualitas tim asuhannya. Apalagi skuad Garuda dipastikan bakal mendapat tambahan pemain keturunan yakni Kevin Dix yang tengah diproses naturalisasinya. Dengan begitu, tim nas Indonesia juga nantinya akan mendapat kekuatan tambahan melawan Bahrain. Apalagi saya percaya dan sangat yakin dengan para pemain kita, kata Shin Taeyong. Dengan rasa percaya diri ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut pun meminta supporter untuk menantikan laga balas dendam tersebut. Jadi para supporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang. Tuturnya, sekedar informasi, tim nas Indonesia saat ini menempati posisi kelima kelas main grup C dengan mengemas 3 poin. Ini didapatkan seusai tim merah putih menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Kemudian tim asuhan Shin Taeyong ini menelan kekalahan perdana melawan Cina pada laga keempat pada 15 Oktober lalu. Untuk itu, tim nas Indonesia masih membutuhkan kemenangan agar bisa meraih poin. Pasalnya, tim merah putih ditargetkan untuk bisa mengemas 15 poin agar bisa lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Agar target tersebut terwujud, tentu saja dalam 6 laga sisa ini, setidaknya tim nas Indonesia harus bisa tampil maksimal dan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya.